halo 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 oke udah lama nggak jumpa gua ya mister f di video ini gua mau jelasin sedikit tips dan trik berhubung selama ini itu gua udah lama off maaf karena gua lebih sibuk di real life Oke sebelum masuk ke intinya jangan lupa like subscribe answer ya video gua supaya gua bisa lebih bersemangat untuk membagi tips-tips yang ada di game cross of kingdom yang pertama itu disini gua mau kasih tahu apa sih yang paling penting bagi player ROK baik itu low spender f2p maupun high spender dimana disini gua selaku low spender gua sangat menyarankan untuk player player low spender ataupun f2p pertama yang mesti kalian perhatikan untuk akun kalian itu adalah vip dimana setiap level dari vip ini itu memberikan buff yang berbeda-beda misalnya gua yang sekarang berada di vip 12 itu memiliki buff 20% pemulihan action point 15% kecepatan reset defense 5% dan lain-lain namun diantara itu semua ada juga yang paling penting yaitu peti eksklusif yang bisa kita klaim setiap hari di vip 12 itu memiliki dua golden head per day atau setiap hari jadi kalau kalian udah vip 12 udah bisa menjamin untuk memiliki dua expert legendary dalam waktu satu tahun dan juga untuk kalian yang udah vip 12 kalian udah bisa memulai reset untuk menuju truk level 5 atau t5 nah jadi kira-kira seperti itu namun jika kalian masih jauh untuk vip 12 minimal kalian wajib memiliki vip 10 dimana di vip 10 itu bisa mengklaim satu legend skulptur setiap hari menurut gua itu sangat worth it untuk kalian dan juga di vip 10 ini ada kecepatan membangun 15% kecepatan melatih 15% jadi menurut gua lumayan lah oke kita masuk ke tips yang kedua disini ada beberapa pilihan untuk nge-fire f2p maupun low spender baik itu disisi sebagai fighter maupun kecepatan paculer nah untuk sisi fighter sendiri gua menyarankan untuk kalian bisa menggunakan aksion point kalian lebih maksimal dimana disini ada dua pilihan yaitu berbarian dan juga berbarian fort untuk penggunaan aksion point ini biasanya kalau gua itu menggunakannya dengan beberapa pilihan yang pertama itu gua menghabiskan aksion point gua di saat event seperti event lohar event supply ada yang supply box itu terus event dengan karwat lalu event pri kvk gimana event event tersebut sangat worth it untuk f2p maupun low spender Hai terutama di event pri kvk yaitu attack marauder dimana marauder itu bakal memberikan speed up yang cukup banyak dan juga games dan beberapa diantaranya itu ketika kalian membuka box itu mendapatkan aliansi kredit gimana aliansi kredit itu sangat penting untuk kalian bisa membeli paspor supaya kalian bisa terus bermigrasi nah untuk tips yang ketiga kalian wajib menentukan jenis commander atau truk dan juga riset yang kalian gunakan saran ini sangat berguna bagi para fighter yang low spender maupun f2p Hai Oke yang pertama itu riset untuk para fighter f2p maupun low spender kalian wajib mengutamakan riset militari kalian Hai dimana disini ada riset jenis truk spesial Hai yang wajib kalian tentukan misalnya disini gua menggunakan cavalry jadi gua bener-bener memaksimalkan cavalry gua hingga ke level 9 karena dia level 10 itu membutuhkan akademi level 25 Hai jadi disini riset ini sangat menentukan truk kalian karena riset ini memberikan buff yang cukup besar dimana di level 9 itu memberikan 14% buff bagi truk kalian itu berlaku untuk semua truk jadi gua sangat menyarankan kalian disini jangan mereset semua jenis riset ini untuk truk spesial baik itu infantry maupun archer dan juga yang lain jika kalian tidak menggunakan truk itu dalam posisi war atau perang nah sehabis kalian menentukan ini jenis truk spesial kalian kalian mulai memaksimalkan tiga jenis riset ini gimana tiga jenis riset ini sangat berpengaruh untuk truk universal jadi riset ini mempengaruhi sebuah semua truk sehabis itu kalian bisa melanjutkan ketiga jenis riset ini jadi disitu kalian bisa menentukan jenis D5 yang bakal kalian open misalnya di posisi gua gua memaksimalkan cavalry gua jadi ketika castle gua atau akademi gua udah level 25 gua udah bisa untuk memulai membuka t5 cavalry gua dengan syarat-syarat tertentu nah dan juga disini ada hal lain yang perlu kalian perhatikan juga yaitu commander dimana setelah kalian menentukan truk spesial tentu kalian harus menentukan jenis commander yang kalian gunakan karena disini gua menggunakan cavalry jadi gua memaksimalkan komander-komander cavalry gua seperti Chow Chow Minamoto Pelagius Belisarius Bybars dan juga beberapa commander cavalry yang lain untuk rep untuk rekomendasi commander cavalry di kvk2 itu ada beberapa commander yaitu Minamoto cuciwa caw caw gengiskan dan saladin untuk tier legendnya sedangkan untuk epic itu ada peliserius pelagius dan juga Bybars untuk setiap commander ini itu bisa digunakan di battlefield maupun untuk rally diantaranya nanti bakal gua jelasin di next video Oke untuk yang terakhir yang perlu kalian perhatikan juga sebagai seorang fighter yaitu jenis equipment yang kalian gunakan jadi ketika kalian udah memilih truk commander reset kalian juga mesti memaksimalkan terakhir equipment kalian jadi disini kalian bisa mencari minimal equipment epic maupun elite kurumuga dimana disini di tips ini yang kalian cari bukanlah power namun yang kalian cari adalah buff dari dari pasukan yang kalian pimpin disini buff cavalry gua sendiri itu sangat lumayan udah mencapai 182% attack 77% defense dan 54% HP jadi kira-kira seperti itu dulu temen-temen untuk lebih jelasnya bakal gua jelasin di video selanjutnya ok bye bye see you next time